Assalamualaikum SobatFootballUnited Malam hari ini sebelum gue istirahat Ada Sebuah kabar sih yang ingin gue bahas Yaitu Diambil dari Wawancara dengan Jurnalis dari Sky Sky Sports Yang sangat sering Mengabarkan tentang Proses penjualan Manchester United dari awal Dan menurut gue sumber yang bisa Juga dipercaya Memiliki sumber Sumber lainnya juga ya yang sangat dekat Dengan proses penjualan ini yaitu adalah Cafe Solhekol Jadi ada wawancara yang dilakukan Ya langsung aja Ke wawancaranya ya Tentang frustrasi ya Saya Jasim juga frustrasi It is take it or leave it time This is my final offer It's my fifth and final offer We understand it's worth about Five billion pounds Plus another billion pounds Guaranteed to be invested in infrastructure And players And the Glazers have until Close of business on Friday To take it or leave it Otherwise Sheikh Jasim is going to leave the bid on the table But he is walking away He is not going to be engaging with them anymore Bear in mind This is his fifth bid Ya seperti yang dikabarkan juga oleh Kabar sebelumnya Gue juga sudah angkat di Football United Kalau Ini Akan menjadi Atau sudah terjadi ya Tawaran kelima dari Sheikh Jasim Angkanya Sekitar 5 miliar pounds Plus 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 1 Miliar pounds Untuk Infrastruktur Investasi di tempat lainnya Yang menarik adalah Bagaimana Cafe Solhekol Mengatakan kalau Proses penjualan Manchester United ini yang Dari bulan November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni 7 bulan Ya Ini membuat frustrasi Banyak pihak Fans Gue Sobat Football United Pastinya juga Ya Cafe Solhekol pun juga Mengakui demikian Para Jurnalis pun juga demikian Yang mengikuti proses ini Frustrasi dengan Lamanya proses Ketidakjelasan Termasuk juga Ternyata Sheikh Jasim Bahkan di Kalimat yang sebelumnya Tidak gue cantumkan Tadi tidak gue Perlihatkan ya Kalau Sheikh Jasim ini marah Sebenarnya dengan Lamanya proses Dari Glazer Terlalu berarut-larut Banyak ketidakjelasan Pihak dari Sheikh Jasim Selalu mengikuti Langkah dari Glazer Tahap pertama Tahap kedua Ketiga Keempat Dan akhirnya Kelima Menurut gue Ini Ini terlalu sih Glazers Ini sangat-sangat Terlalu ya Menurut gue Dari awal Sebenarnya Sudah jelas kan Hanya ada dua Seh Jasim Dan juga Serjin Radcliffe Tawarannya Yang satu Hitam Yang satu putih Katakanlah demikian ya Yang satu Apple Yang satu Buah pir Perbedaannya Ini jelas Yang satu Ingin 100% Absolut Yang lainnya Kepemilikan Mayoritas Namun Glazer Ini nampaknya Ingin bermain Di Dinilai Tawaran Memang Ada Angka Yang Gak Ketemu Karena Glazer Mengharapkan Lebih dari 6 miliard 6 miliard Pounds Untuk mereka Sendiri Tapi Tidak ada Yang Mencapai Angka Tersebut Termasuk Angka Dari Sejasim Tapi Sejasim Memiliki Kekuatan Menurut Gue Apa itu Dia ini Pembeli Yang langsung Dia tidak Perlu Pihak Pihak Lain Bank Dan lain Atau Lembaga Keuangan Lainnya Untuk Mendapatkan Uang Tersebut Dia ini Pembeli Yang cash Jadi Secara Langsung Simple Ya Dan Membebaskan Dari hutang Hutang Menurut gue Ini salah satu Faktor penting Kenapa Ketika Proses Atau kabar Penjualan Dari Manchester United Ini menguat Tidak Banyak Pihak Yang Ingin Melakukan Penawaran Padahal Manchester United Ini salah satu Klub terbesar Di dunia Ukurannya Global Pangsa Pasarnya Luas Branding Brandnya Ini sudah Sangat Sangat Global Sangat Mendunia Dimanapun Eropa Amerika Afrika Asia Australia Semuanya Ada Dan besar Potensinya Luar biasa Tapi ketika Diumumkan Akan Dijual Ada kemungkinan Dijual Tidak banyak Dan dari Yang gue Baca Salah satu Salah satu Faktor terbesarnya Adalah Faktor Hutang Dari Manchester United Yang angkanya Sudah Sangat tinggi Dan Qatar Memiliki Komitmen Sejasim Memiliki Komitmen Untuk Melunasi Hal tersebut Sementara Pihak Lainnya Tidak Jadi Perbedaannya Ini Sebenarnya Sudah Sangat Jelas Dan Ya Sering Juga Gue Katakan Di Channel Football United Yang Gue Harapkan Idealnya Pemilik Pemilik Baru Dari Manchester United Siapapun Itu Sebenarnya Bebas Hutang Dan juga Bebas Glazer Kenapa Karena Dua Kombinasi Dua Poin Inilah Yang Membuat Manchester United Itu Tidak Bisa Berperforma Secara Luar Biasa Walaupun Sebenarnya Klub Ini Ukurannya Sangat Besar Terakhir Kali Manchester United Mendapatkan Juara Liga Inggris Itu Di Tangan Sir Alex Ferguson Periode Jaya Dari Manchester United Itu Ketika Di Tangan Sir Alex Ferguson Walaupun Pada Saat Itu Sudah Ada Glazer Tapi Karena Sir Alex Ferguson Menurut Gue Dan Fundament Fundamental Ataupun Pilar Pilar Pondasi Yang Sudah Ditanam Oleh Martin Edwards Pemilik Sebelumnya Dari Manchester United Yang Juga Merupakan Tokoh Yang Luar Biasa Bagaimana Dia Juga Mengeluarkan Investasi Dari Kantong Pribadinya Dia Dan Ini Sangat Bertolak Belakang Dengan Glazer Yang Datang Dengan Hutang Membeli Dengan Hutang Dan Melakukan Kegiatan Operasional Klub Sebagian Besar Dengan Hutang Unik Uniknya Keuntungan Dari Klub Karena Manchester United Pasarnya Luas Komersial Kegiatan Komersial Sangat Mungkin Menguntungkan Merchandising Dan Lain Lain Ini Ternyata Masuk Juga Ke kantong Pribadi Membayar Hutang Masuk Pribadi Tapi Investasi Ke Klub Ini Yang Minimal Stadion Carrington Investasi Di Squad Tujuannya Juga Lebih Ke Merchandising Kalau Menurut Gue Pemain-pemain Yang Didatangkan Oleh Manchester United Di Musim-musim Sebelumnya Menurut Gue Rata-rata Memang Untuk Jualan Jersey Banyak Sekali Disitu Dan Menurut Gue Ini Sangat Mengkhawatirkan Apakah Gaya Seperti Ini Akan Diteruskan Kalau Seandainya Surgeon Radcliffe Yang Jadi Gue Sudah Ungkapkan Analisa Gue Secara Ringan Amatiran Di video Sebelumnya Kalau Gue Menilai Kepemilikan 51% 49% Kabarnya Angkanya Sekitar Disitu Ataupun Berapa Persen Ada yang Belang 80-20 Yang Jelas Selama Porsi Untuk Glazer Itu Ada Mau Itu 20% Mau Itu 10% Atau Bahkan Lebih Dari Itu Artinya Apa Mereka Tetap Punya Suara Di Klub Keputusan Di Sebuah Perusahaan Sering Sekali Itu Tidak Dipegang Oleh Yang Mayoritas Yang Tidak Mayoritas Pun Juga Juga Punya Sering Kenapa Kenapa Hak Dan Kewajibannya Sesuai Dengan Presentasi Itu Mereka Juga Punya Investasi Senilai Berapa Persen 20% Katakan Atau Berapa 10% Atau Bahkan Lebih Dari 20% 30% Katakan Demikian Mereka punya investasi, mereka melakukan kewajiban Sehingga mereka juga punya hak untuk melakukan sesuatu juga terhadap klub Walaupun proporsinya tentu saja tidak sama dengan yang mayoritas Tapi menurut gue yang ringan amatiran ini Di banyak perusahaan yang kepemilikannya itu tidak absolut ke satu pihak Ini diskusi dan lain-lain ini sering sekali terjadi Melakukan kebijakan, penentuan sesuatu Ini juga dilakukan secara bersama Sehingga menurut gue ya pasti ada sinergi Antara keduanya Surgeon Radcliffe dan juga Glazer Terutama arah visinya itu mau kemana Dan gue melihat dari prosesnya Nampaknya, sekali lagi ini asumsi gue ya Sisi bisnisnya itu masih besar Sekarang dengan tawaran terakhir dari saya jasim ini Buah dari frustrasinya dia juga dan banyak pihak Akan seperti apa nih? Apakah setelah hari Jumat akan ada keputusan? Gue perkirakan bisa jadi tidak Gue bisa salah ya, tapi ringan amatiran gue pikir Ya kita lihat lah, yang jelas Glazer punya waktu 48 jam Untuk bereaksi sebelum penutupan pasar hari Jumat Sebelum kegiatan bisnis ini terhenti hari Jumat Ini ringan amatiran ala gue ya Kalau mengambil waktu penutupan di US Jam 5 sore berarti Sudah malam di Eropa dan ya sudah dini hari mungkin di Asia kan Hari Sabtu dini hari Apakah Kalau seandainya Seh Jasim Cabut beneran Lalu Sergin Ratcliffe otomatis akan jadi Enggak juga Karena ada opsi-opsi lain Bisa jadi ke Sergin Ratcliffe Bisa jadi juga Tetap seperti saat ini ya Glazer apa adanya seperti ini Ataupun Glazer dengan investasi dari Kelompok-kelompok minoritas lainnya Namun demikian Gue tetap berpikir Sekali lagi nih ya Hanya ringan amatiran Gue bisa salah banget ya Karena Ya namanya juga ringan amatiran Untuk Glazer tetap seperti saat ini Artinya mungkin Ada beberapa teori yang disebutkan Mereka hanya cek market saja Pengen tahu valuasi dan lain-lain Gue pikir kecil Kemungkinan itu kenapa Ada tanggung jawab Kewajiban finansial yang sangat besar sekali Baik itu terhadap klub Maupun terhadap Glazer itu sendiri Kewajiban-kewajiban yang akan Memberatkan mereka secara finansial Gue gak tahu bagaimana cara mereka akan Memenuhi itu semua Yang mereka cari kan sebenarnya itu Apa namanya Langkah-langkah strategik Investasi Termasuk juga Penambahan investasi ya Termasuk juga penjualan Kan demikian Jadi menurut gue Sebenarnya mereka ini juga Tidak aman posisinya Dan kalau memang situasinya adalah Oke tentang valuasi Ya sebenarnya mereka juga bisa Ada konsultan keuangan dan lain-lain Yang bisa membantu Untuk memberikan valuasi Dan ada cara-cara lain juga Yang mereka bisa lakukan Untuk mengetahui nih Kira-kira nilai jual Dari Manchester United ini seperti apa Sehingga gue pikir Kemungkinan tetap akan ada perubahan Kemungkinannya hanya Dua Kalau seandainya memang tidak katar ya Yaitu Ya sama Surgeon Radcliffe Atau Ada investasi-investasi Kecil ya Yang masuk Untuk bisa Membantu Glazer Dalam tanda kutip Mengatasi ya Masalah keuangan Yang akan mereka hadapi Tahun ini tuh Tahun yang sulit loh Resesi global Ada di Amerika Ada di Eropa Dan dengan sumber keuangan Dari Glazer yang sangat Mengandalkan institusi keuangan Pastinya ini juga Kena hantam Cukup besar Sehingga dari situ Gue ya Sekali lagi nih Ringan amatiran Gue meragukan Kalau Glazer Tetap akan 100% sama Situasinya Seperti sebelumnya Dan ya Kita nantikan saja Gue sekarang sudah Mungkin dalam posisi Yang agak skeptis ya Soal masalah Dana transfer Dan lain-lain Gue pikir Tidak akan ada Pengaruhnya disana Siapapun pihak Nanti ya Baik itu Seja Sim Baik itu Surgeon Radcliffe Maupun Glazer Dalam dua pekan lagi Ketika bursa ini dibuka Pasti akan Menggelontorkan uang Itu jelas Karena ini salah satu Cara yang besar Yang bisa Apa ya Menyiram Dalam tanda kutip Bara Api Prustasi Lamanya Proses penjualan Ini Dan itu kan Sudah dilakukan Sebelumnya Oleh Glazer juga Awal musim Ini Artinya Awal musim yang lalu Di musim panas Ya kan Dan musim-musim Sebelumnya Hanya saja kan Sumber uangnya Pengelolaannya Itu seperti apa Itu kan Masalahnya kan Ada disana Gitu loh Menurut gue Sehingga Menstruative ini Bisa jadi klub sehat Atau tidak Oke Memang Ada investasi Hutang Tapi bagaimana Pengelolaan Hutang Karena banyak Bisnis Gue juga Tahu Memang Berdasarkan Atau Mendapatkan sumber Dana dari Hutang Tapi kan Pengelolaan Selanjutnya Ini yang bisa Membedakan Apakah Perusahaan ini Akan dibawa Menjadi perusahaan Yang sehat Ataupun yang tidak Dan gue melihat Selama ini Pengelolaan dari Glazer ini Gak bagus Gitu loh Sehingga ya Kita lihat saja Kan seperti apa Ini Kayaknya saya akan Segera Diketahui Ujung dari Proses ini Seperti apa Dan nanti Kalau seadanya Ada update tersebut Insyaallah Akan gue Bahas juga Di channel Football United Ringan amatiran Ala gue Terima kasih Sudah menyaksikan Jangan lupa Like Sholat subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh